Nah kalau sekarang saya lihat, memimpin untuk ingin versi. Saya adalah orang yang percaya kalau kita gunakan kata amanah, kekuasaan itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Berbicara dari dalam hati, meskipun para pembenci, beliau pasti mengakui keberhasilannya, Pak Jokowi. Dasar brengsek kau semua. Sebenarnya kalian paham, kalian tahu kalau Pak Jokowi itu sosok yang berhasil. Orang dunia mengakui kok. Tapi karena kepentingan golongan, kepentingan pribadinya. Dan gak rela Pak Jokowi disanjung-sanjung. Belum koprak ya kan, masih sadar, masih waras. Halo teman-teman perspektifku, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kesehatan ya. Seperti biasanya kalau barengan sama aku disini, aku ingin mengajak kalian untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi ibu. Yuk langsung aja kita tonton videonya. Mau nyari apa lagi sih? Saya mau ngomong sama Pak Jokowi. Kalian, pemimpin. Itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendirik bangsa. Bukan kita bikin versi-versi. Nah kalau sekarang saya lihat, pemimpin itu bikin versi. Ayy, aneh. Ya mau yang-yang ada aja udah di jalanin aja susah banget. Itulah, saya bilang pada Pak Jokowi. Jajat, ini Pak Mahfud tahu kemana dia. Kamu harus mengikuti konsep kebangsaan kita. Karena itu benarnya, tinggal dijalankan itu parikunan. Oh, seseorang. Jangan jadi pemimpin yang versi-versi. Ini kata-kata versi itu versi yang bagaimana ya? Yang dimaksud oleh Ibu Mega ini? Hmm, mungkin versi yang seperti ini nih. Satu. Satu. Tidak, belum saya lanjutkan. Suku apa, di pulau mana? Pulau Asmat. Pulau Asmat gimana? Tujuh nama pulau, satu. Tidak, belum saya lanjutkan. Tidak, belum saya lanjutkan. PEMBICARA 1 Hai Hai Terima kasih. Terima kasih. Tidak hanya seusianya, seusia dengan pemimpinnya, tapi dari lintas usia, dari anak-anak ke remaja, bahkan sampai yang lebih tua dari sang pemimpin. Bahkan kalau kita melihat, setiap kali Pak Jokowi mengadakan belusukan, kunjungan, seperti itu, antusiasnya selalu sama, rame, serame itu. Tuhan sudah izinkan Pak Prabowo jadi presiden. Kira-kira gitu, saya adalah orang yang percaya kalau kita gunakan kata amanah, kekuasaan itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Tuhan kasih sesuatu yang berkuasa pun, bahkan ini amin pun bisa gitu ya, atau siapapun, harus percaya, kekuasaan itu Tuhan yang kasih. Nah ini aku setuju nih, kekuasaan itu sudah diizinkan oleh Tuhan, ya kan? Berarti kalau Pak Prabowo ini sudah ditetapkan sebagai pemenang, ya sudah gitu loh. Yang kalah itu yang ya menerima aja, legowo, terus ayo kita move on. Kayak gitu harusnya ya, bukan malah menyindir-nyindir. Kemudian pabrik mobilnya ada di sini, terintegrasi dalam... Sayangnya cuma satu dulur, masih banyak yang membenci keberhasilan pemimpin-pemimpin kita. Contohnya Pak Jokowi. Berbicara dari dalam hati, meskipun para pembenci, beliau pasti mengakui keberhasilannya Pak Jokowi. Tapi karena sesuatu dan lain hal, jika keberhasilan beliau diakui, maka semakin tenggelam kelompok-kelompoknya. Itulah yang menyebabkan mereka-mereka itu tidak menghargai kerja keras, menghargai upaya, menghargai usaha-usaha pemimpin negeri ini. Semakin berhasil, semakin kenceng pula para pembenci-pembenci itu untuk membuli, luntur budaya kita. Ini yang harus kita hilangkan. Siapapun presidennya, jika bisa memajukan negeri ini, negeri Indonesia tercinta, kita harus mengakui. Ambil contoh Amerika, dua partai besar. Ini republik yang menang, demokrat, juga mengakui. Dia oposisi, tapi oposisi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak berbahagia kepada rakyat. Bukan resek. Rakyatnya gak mikir, sopo presidenku, dari partai apa gak mikir. Yang penting kerja, 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 kerja. Isok nabung, isok mbahaya-yaya naik sekolah, isok liburan. Kenapa? Karena tidak berdampak langsung kepada rakyatnya. Gak bakal dintumi, dicata terus bener-bener gak? Lepas dari kemau dinasti dan sebagainya. Siapapun pemimpinnya. Para pembenci, Pak Jokowi. Para pembenci, Pak Prabowo. Yang menang Pilpres ini. Jangan pura-pura bodoh. Jangan pura-pura buta. Jangan pura-pura tuli kalian. Sebenarnya kalian paham, kalian tahu. Kalau Pak Jokowi itu sosok yang berhasil. Orang dunia mengakui kok. Tapi karena kepentingan golongan. Kepentingan pribadinya. Dan gak rela Pak Jokowi disanjung-sanjung. Akhirnya. Munculah kebencian yang luar biasa itu. Semoga saya, kita, saudara-saudara Sorsawo dan seluruh rakyat Indonesia terbuka mata hatinya. Untuk kembali berbudaya yang baik. Mau menghargai pemimpinnya. Salam dari Sorsawo. Ini benar nih. Bahkan ini kayaknya sempat disampaikan oleh siapa ya. Aku lupa waktu itu. Soal masyarakat kita sampai detik ini. Itu masih sulit untuk mengakui keberhasilan orang lain. Dan ini terbukti juga gitu loh. Banyak orang yang membenci, menghina Pak Jokowi. Padahal kalau, coba kalau kita melihat dari prestasinya Pak Jokowi. Yang sudah diberikan untuk negeri. Banyak. Dan itu apakah kita aja sebagai warga Indonesia yang mengakui? Bukan. Dunia yang sudah mengakui. Bayangin dong. Dunia aja mengakui. Masa kita sebagai rakyatnya Pak Jokowi ya. Sebagai rakyat Indonesia nih. Kita gak percaya dan kita masih mau mengelak dari prestasinya Pak Jokowi. Kan ya lucu. Ya kan? Makamah rakyat luar biasa mengadili pemerintahan Jokowi dalam sidang yang berlangsung di Wisma Makara UI. Universitas Indonesia sekarang berubah menjadi kantor pengadilan. Pengadilan Mahkamah Rakyat. Dan memanggil Jokowi selaku pemilik sembilan dosa oleh Mahkamah Rakyat. Kasih andel loh. Jokowi gak datang ya? Ya iyalah. Rakyat yang mana kau? Kami gak merasa terwakili oleh kau. Dan Jokowi gak penting datang. Sejak kapan UI menjadi kantor pengadilan? Sejak kapan UI menjadi kantor pengadilan? Lembaga pendidikan kalian ubah menjadi kantor pengadilan? Dasar brengstek kau semua. 300 orang. Merasa mewakili 196 juta orang. Belum koplak ya kan? Masih sadar. Masih waras. Ya. Mengaku-ngaku hakim. Mengaku-ngaku elemen mahasiswa. Mengaku-ngaku akademisi. Tapi kok gak dipakai ya otak? Gak akan hadir Pak Jokowi. Siapa yang merasa kalian tidak mendapatkan keadilan? Datang ke istana. Jumpai KSP ya. Cukup. Pak Jokowi sibuk membangun negeri. Gak penting mengurusi orang-orang kayak kau. Orang-orang yang gak pernah bersyukur Dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan buat negeri ini. Kau kalau memang tidak puas. Sana. Pindah negara. Cari negara dan buat negara kau sendiri. Ya. Buat DPRmu sendiri. Buat pengadilan kau sendiri. Makanya kau sekarang punya hakim-hakim baru. Hakim apa siapa yang melantik. Hahaha. Aduh. MK aja kemarin Jokowi gak perlu hadir. Karena apa? Dia tidak ada dalam pusaran itu. Jadi ini juga yang kalian tuntut ini gak benar. Kalian bilang Jokowi melakukan komersialisasi pendidikan. Kau gak sadar berapa ratus juta setiap tahun anak sekolah mendapatkan PIP. Berapa ratus juta setiap tahun anak mahasiswa mendapatkan KIP kuliah. Gadi-gadi kau. Jangan asal ngeplak aja kau. Satu pun tuduhan kau dari sembilan. Nawa apa? Nawa dosa yang kau bilang itu gak ada betulnya. Itu adalah kebalikannya. Kau yang pelaku itu semua. Oke guys. Mundur pulang. Pulang deh. Kerjakan kerjaanmu. Bye. Keren banget ibunya. Jadi memang Mahkamah Rakyat Luar Biasa ini beberapa waktu yang lalu ini sempat menggigirkan kita semuanya. Karena apa yang ada isi di dalamnya itu pada intinya memberikan tuntutan kepada Pak Jokowi Dodo seperti itu. Bahkan mereka juga mengatakan mengundang Pak Jokowi Dodo dan tidak hadir Pak Jokowi-nya. Ibu ini sudah mewakili suara kita semuanya teman-teman. Dan kalau menurut pendapat teman-teman gimana nih mengenai video kita hari ini? Yuk langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.